Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini dalam sembang kongsi Saya sebenarnya nak berkongsi kepada anda semua Disebabkan ada dua orang subscriber saya Yang menonton pengalaman saya yang baru masuk ke universiti Dia ada request Dia kata yang seorang tu Dia kata dia baru dapat tawaran masuk ke UITM Macang Mungkin dekat sini kot ada Yang seorang lagi mungkin dia dapat UITM route Sebab dia ada mention UITM route dekat sini mungkin Dekat sini dekat sini Jadi saya nak ucapkan tahniah lah Kepada siapa yang baru saja mendapat result UPU Saya rasa dah minggu lepas kot Dapat result UPU dan tahniah lah Dia tiba masuk ke IPTA atau IPTS Dan politeknik ke college dia ikut lah Dan pada video kali ni saya nak review sikit UITM Macang Mungkin pada sem hadapan ke Ataupun nanti korang nak masuk ke Korang ada dah apa pandangan untuk UITM Macang tu Apa yang ada dalam UITM Macang Apa yang anda boleh dapat dekat UITM Macang ni Maksudnya kemudahan-kemudahan yang ada lah Dan untuk video kali ni juga Saya harap pencerahan daripada saya ni Mungkin dapat bagi seber sedikit lah kepada anda Dan kalau video ni agak lama Mungkin akan sambungan lah kepat tu Dan saya cuba sedaya upaya untuk buat video ni seringkah mungkin Supaya anda tidak bosan lah Dan kita terus masuk apa tujuan kita pada hari ni lah Untuk UITM Macang ni Pada siapa sahaja yang Tidak ada pengalaman ataupun experience Yang datang ke Kelantan Especially dekat Macang ni Saya nak beritahu Macang ni mungkin salah satu daerah yang agak jauh lah Daripada daerah utama dia Iaitu Kota Baru Kalau nak pergi ke Kota Baru tu Mungkin mengambil masa dalam 40 minit ke 45 minit Bergantung kepada keadaan trafik lah Dan siapa sahaja yang suka keadaan yang agak sunyi Yang agak tenang Mungkin Macang ni menjadi salah satu tempat Yang anda bakal sukai lah Apabila anda belajar dekat Macang ni Anda akan bakal sukai Dan makanan-makanan dekat sini Memang murah Cari makanan memang murah Dan untuk first time yang baru sahaja datang Contoh anda baru sahaja nak datang ke UITM Macang ni Apabila anda sampai ke UITM Macang ni Anda pertama sekali anda akan nampak lah Pintu gerban Pintu gerban ataupun kita panggil pintu yang pertama dia Dan dekat tepi tu anda akan nampak Perkataan Industri Teknologi Mara Kepos Macang, Kelantang Lepas tu anda akan masuk Akan ada pondok polibantuang apa semua Dan pertama sekali anda Bila anda masuk ke UITM Macang ni Anda akan dapat lihat satu bangunan yang besar Dan akan ada satu roundboard Bangunan yang besar dan dekat bawah tu diadakan tulis UITM Macang Bangunan besar tu sebenarnya Bangunan pentadbiran Dekat situ ada HCA, ada HCP, ada unit kewangan Dan dekat situlah korang nak buat setel hal-hal urang ke Ataupun hal-hal pelajar ke, hal akademik ke dekat situ Dan penjabat rektor dekat situ Bilik pesyarah pun ada dekat situ Dan apabila anda berpaling ke kiri anda Apabila anda sudah masuk ke UITM Macang tu Selepas anda melihat apa yang ada di depan anda Kalau anda paling ke belah kiri Anda akan nampak satu tempat yang paling luas Dekat situ kita panggil medan ilmu Medan ilmu ni biasanya majlis-majlis Event-event studi yang besar Contoh macam festa, festa kemerdekaan ke Ataupun festa college ke Dekat situlah dan dekat situ juga ada Aktuiti-aktuiti kurikulum Biasanya student-student diploma Part 1, part 2, part 3 Akan ada lah dekat situ Biasanya kesatria Sosis ke Sosis ni Yang bagian polis tu Lepas tu Apa lagi ya Japan ke Kat situ biasanya ada lah Dan Lagi Lepas pada medan ilmu tu Sebelah dia Ada pusat Islam Pusat Islam ni Tempat di mana student Berhenti untuk solat zuhur ke Solat maghrib ke Kalau antara gap kelas Lepas zuhur Biasanya student singgah Dekat pusat Islam ni lah Dan Dekat pusat Islam ni juga Ada Aktuiti-aktuiti Kuliah Maghrib Kuliah isyak ke Kuliah subuh Dan biasanya Aktuiti-aktuiti Keagamaan lah Dekat situ Dan di mana Kalau nak solat ke Nak apakah Dekat situ Dan ada lah Bahagian perempuan Dan bahagian lelaki Yang risau Dan Boleh Solat dengan aman Kita Solat dengan tenang Dan jangan lupa Solat dengan baik Okay Jangan tinggal solat Dan Apabila Sudah solat apa semua Kalau anda paling Ke sebelah kiri Sebelah pada Pusat Islam tu Akan ada Satu Kolej lah Dan Dekat Kolej ni Sebenarnya Dekat UITM Macam Dia ada lima Kolej Di mana Dua untuk lelaki Dan tiga untuk Perempuan Di mana Kolej Tungku Tungku Abdul Rahman Bawah Bawah pada Bawah pada Kolej tu Akan ada Satu tasik Dan Biasanya Dekat situ Anda akan Tengok lah Pak Wuh Mak Wuh Dating Biasanya Adalah Dekat situ Dan Kalau Biasanya Kalau Kita bosan-bosan Boleh lah Luangkan masa Dekat Tasik tu Okay Kalau anda Akan naik Naik Atas sikit Dan untuk Pengetahuan anda Dekat Jatim Macam ni Sebenarnya Dia kawasan Berbukit lah Dan Anda jangan Mengelut lah Nanti kalau Anda sampai Mula-mula Anda dapat Jalan Berbukit Bukit Bukau Naik tu Nanti Anda akan Semua akan Kena hadap lah Dan Apabila Anda naik Bukit Sikit Anda akan Dapat Satu lagi Kolej Kolej T.R Kolej Tun Razak Untuk lelaki juga Dan berhadapan Kolej Tun Razak tu Ada satu Unit bangunan Iaitu Unit kesihatan Dekat situ lah Anda semua akan Kata Kalau sakit Deman Apa semua Anda pergi kat situ lah Minta ubat Ataupun minta Cuti MC Untuk Kekuliah Nanti kalau MC Boleh dapatkan Dekat situ Dan bagitahu Dekat lecturer Dan tepi Quality Art tu Ada satu Dewan Iaitu Dewan Utama Dekat Yotek Macan ni Iaitu dipanggil nama Dewan Professional Dekat situlah Communication Dia adakan Dekat situlah Event-event Majlis Kebudayaan Event-event Lecturer Student akan Dia buat Dekat situlah Dan Tepi pada Dewan Professional Bukan College Professional Maafkan saya Dewan Professional tu Ada satu College Iaitu College THO Di mana College tu Diberi nama College Tun Hussein On Dekat situ Penempatan untuk Perempuan Dan tepi pada College Tun Hussein On Ada satu Food Court Di mana Food Court tu Menyediakan Perbahagian makanan Biasanya Kalau Perempuan yang Duduk Jauh Yang Tak nak pergi Keluar Daripada Campus Dia beli Kat Food Court tu Dan tepi Food Court tu Akan ada Satu lagi College Di mana College DO College DO ni Di mana Dipanggil nama College Dato' On Dekat situ pun Ada penempatan Perempuan lah Dan Last kali College Yang paling jauh Dan paling Terasing daripada College-colleh yang Ampak yang paling awal ni Iaitu College TDM College Tun Dr. Mahathir Dia dekat dengan Padang Padang bola Memang jauh lah Biasanya Budak Account Ataupun Budak Pertabiran awan lah Duduk kat situ Biasanya Kalau College DO ni Budak-budak yang Daripada Cost Business Management lah Biasa Dan Kalau THO ni Cost-cost Daripada Cost Computer Science Cost Statistik Biasa Duduk kat THO Berbalik pada Untuk Block Block-block Akademi Akan ada Empat Block Di mana Block A Dia akan ada Block A Block B Block C